Bertahun-tahun aku mengedukai diet, udah banyak banget orang yang bertransformasi hebat dengan cara diet mandiri di rumah tanpa mahal, apalagi pelangsing kayak gitu mereka nggak pake sama sekali. Dan mereka ini hanyalah sebagian dari banyak banget orang-orang hebat bertransformasi yang dengan modal cuma ngikutin tips diet aku aja yang biasanya aku share di buku IH Diet atau nggak di PDF program sejenis kayak begini, atau beneran cuma modal nonton YouTube video aku doang yang aku share secara gratis cuma-cuma. Dan kamu bisa banget bertransformasi kayak mereka, gimana caranya? Keep watching! Tips diet yang pertama ini adalah tips diet yang paling prioritas dan aku pengen kamu lihat piramida Eric Helms ini dulu. Blok yang paling bawah ini adalah yang paling prioritas dan semakin atas ini semakin less prioritas. Kalau kita berfokus ngebahas soal diet, fat loss dan weight loss-nya aja, kita nggak ngebahas agamanya sama sekali, pola makan pada bulan puasa ini sebenernya mirip banget dengan jam makan intermittent fasting. Sedangkan jam makan kalau di piramida ini, ini berada di posisi keempat. Artinya jam makan puasa ini tidak berefek besar dalam weight loss ataupun fat loss. Malahan bisa banget terjadi meskipun kamu udah disiplin puasa, berat badan kamu sama lemak tubuh kamu bisa banget bertambah. Kalau 3 blok yang dibawahnya nggak kamu pikirin dan nggak kamu ngurusin. Jadi tipsnya apa dong buat di bulan puasa ini? Tips yang pertama balik lagi ke piramida ini dan fokus di blok ke satu, yaitu energy balance. Jadi mau nggak mau meskipun udah puasa atau nggak puasa yang namanya kalau kamu mau fat loss atau weight loss, tetap harus berada dalam kondisi kalori defisit. Meskipun kamu udah bosen, ya gimana lagi? Ya emang itu syarat utamanya. Pertanyaannya adalah, cut kalorinya seberapa banyak? Nah, untuk jawaban yang ini yang paling penting kamu ingat adalah jangan cut terlalu ekstrim. Karena hasil study menunjukkan, kelompok orang yang melakukan kalori defisit yang potongannya ekstrim banget, dengan kelompok orang yang kalori defisitnya normal-normal ideal aja, ini outcome penurunan lemaknya sama-sama aja. Idealnya, cukup cut 20% dari TDE harian kamu. Contohnya misalkan TDE harian kamu adalah 1.800 kalori per hari. Karena di-cut 20%, berarti target kalori defisit harian kamu adalah 1.440 kalori per hari. Nah, 1.440 kalori yang kamu konsumsi sehari dalam puasa ini, jangan lupa ini termasuk sahur, buka puasa, apapun makanan minuman yang mengandung kalori yang masuk ke dalam tubuh kamu. Hmm, TDE itu apa sih? Kalori defisit? Eh, gimana sih maksudnya? Aduh, yulia aku bingung. Aku nggak mungkin ngejelasin lengkap tentang TDE atau kalori defisit di video ini, nanti kepanjangan. Kamu silahkan langsung nonton video yang ini, karena aku udah pernah jelasin di situ. Nah, kalau misalkan kamu orang yang kayak, aduh aku nggak mau ngitung kalori, malah spusing banget gitu, kalori pokoknya nggak mau, pokoknya... Kebetulan aku punya outline program diet yang applicable untuk bulan puasa, bentuknya kayak gini. Ini adalah 4 Weeks No Stress Flat Belly Program. Jadi ini tuh sebenernya fat loss program, tapi di sini aku ada edukasi dan tips juga yang ngejelasin tentang perut-perut buncit gitu, kayak lebih dalam dibedah lagi tentang sebabnya buncit, solusi buncit, dan segala macemnya. Untuk info lebih lengkap nanti di akhir video atau di deskripsi box. Tips kedua, kalau di dalam piramid, ini melibatkan blok kedua dan juga blok ketiga, which is makronutrien, makrogizi, dan juga mikronutrien, mikrogizi. Dan tips kedua ini bakal aku turunin aku bedah jadi beberapa step. Step yang pertama, ini simple banget. Aku cuma pengen kamu ingat sesuatu dan menanamkan mindset baru ke otak kamu, bahwa aktivitas makan itu adalah 80% untuk kebutuhan tubuh kamu, lalu 20% sisanya adalah untuk kebutuhan mental kamu. Step kedua, saat perut kosong, baik itu sebelum makan berbuka atau makan sahur, konsumsilah asam asetat dari cuka-cuka alami. Sejenis cuka apel, cuka nanat, atau cuka alami apapun. Simple banget, campurin aja 1 sendok makan cuka alami ini dengan air, lalu diminumnya kalau bisa pakai sedotan supaya giginya tuh nggak jadi kropos. Kenapa aku saranin kalian mengkonsumsi asam asetat atau cuka-cuka alami ini? Karena based on tadi, kalau asam asetat dikonsumsi saat perut kosong, yaitu sebelum makan, ini bisa membantu untuk mengontrol lonjakan gula darah. Oke, sekarang kita lihat ilustrasi ini dulu yuk. Ini adalah hasil trial dari seorang ahli biokimia yang membandingkan lonjakan gula darah saat mengkonsumsi bronis secara langsung versus minum cuka alami dulu, asam asetat, baru makan bronis. Hasilnya adalah, kalau perut kosong langsung makan bronis, lonjakan gula darahnya adalah sekitar 60 mg per desiliter dari gula darah puasanya dia. Sedangkan, kalau misalkan minum cuka alami dulu, baru makan bronis, lonjakan gula darahnya jauh lebih rendah. Which is cuma 28 mg per desiliter di atas gula darah puasanya dia. Catatan penting guys, FYI. Lonjakan gula darah ataupun lonjakan insulin memang tidak secara otomatis akan menaikan berat badan kita atau menaikan lemak kita. Tetapi kalau lonjakan gula darah ini yang ekstrim terjadi berkali-kali sepanjang kita hidup, ini side effectnya bikin kita jadi susah untuk mengontrol nafsu makan. Kita tuh jadi nggak paham. Kenapa kita udah makan kok lapar lagi, lapar lagi, lapar lagi. Itulah salah satu side effectnya. Yang kedua, nyidam kita sama yang manis juga itu kuat banget secara emosional. Nah, dan untuk yang PCOS, ini lebih menyebalkan karena untuk yang nggak PCOS, ini bisa memicu PCOS. Untuk yang udah PCOS, ini bisa memperparah. Dan ini juga bisa berdampak ke emosi, bikin emosi jadi tidak stabil. Bukan karena baperan, tapi karena memang lonjakan up and down hormonnya itu ekstrim. Jadi itu bikin kita lebih gampang stress, black bag, black mood. Step ketiga, semua takjil manis taruh di akhir, taruh di belakang dengan mindset sebagai dessert. Kenapa? Pertama, untuk menjaga lonjakan gula darah. Kedua, karena takjil manis di Indonesia, banyak yang kandungan gula dan kalorinya lumayan sadis. Kayak contohnya es buah. Satu porsi es buah, ini gula tambahannya aja, itu bisa tembus sampai 40 gram gula tambahan. Sedangkan, batas konsumsi gula tambahan harian, baik itu kita sedang puasa atau kita tidak puasa, ini maksimal adalah 50 gram gula tambahan per hari. Geser takjil yang manis-manis tinggi gula tambahan ke belakang, terus taruh kurma ke depan. Karena mengkonsumsi kurma ini jauh lebih bijaksana untuk tubuh kamu. Kurma mengandung glukosa dan fruktosa, terus mengandung serat larut dan tidak larut, terus juga mengandung tinggi kalium. Oh iya, asalkan jangan bablas juga sih. Terus diberikan dengan takjil asin? Takjil asin sebenarnya bisa ditaruh di depan, asalkan kamu hati-hati dengan jumlah kalorinya, karena banyak takjil asin juga yang minyaknya tuh tinggi, cuma tersembunyi. Step keempat adalah piring makan, dan ini kalau di piramida masuknya adalah ke blok nomor 2, which is makrogizi. Nah pengaturan kombinasi makrogizi ini juga penting banget, berdasarkan Ramadan Nutrition Plan yang aku ambil dari sini. Pembagian makrogizi yang dianjurkan adalah 45-50% karbohidrat, 20-30% protein, dan 35% lemak. Zaman sekarang sebenarnya gak ribet, kamu tinggal masukin angka persentase ini ke dalam aplikasi kalori tracking kamu. Udah gitu kamu tinggal input aja data harian kamu, nanti akan kamu bisa ngeliat sendiri, gampang untuk dipelajari. Cuma kalau misalkan kamu bener-bener tetep gak mau tracking kalori, karena mungkin kamu pemula banget dan males banget, kamu bisa follow aja step yang ada di PDF diet program ini, karena di halaman 31, di sini aku ngejelasin hal yang serupa, dengan lebih ke visual, jadi gak pake timbangan, gak pake karoli tracking, nanti di sini aku ngejelasin, terus di halaman-halaman selanjutnya juga, diajarin gimana caranya kamu nge-track makanan kamu, tanpa pake timbang. Kembali ke piring makan, sekarang kita bahas karbohidratnya dulu. Jenis karbohidratnya yang aku saranin adalah, karbohidrat yang masuk ke dalam kategori karbohidrat, berglykemix index medium. Kenapa gak boleh yang rendah kalian kayak sirat? Tapi kan gak bagus kalorinya lebih rendah? Iya sih, tapi karena kalian sedang puasa, aku tidak menganjurkan. Alasan lebih detailnya, karena 1 gram glikogen ini mengikat 3 gram cairan di dalam tubuh. Kebayang gak kalau misalkan kamu cut karbohidrat secara sadis saat puasa, otomatis kemampuan daya tampung tubuh kamu untuk menimbun air, itu juga akan semakin menipis. Nanti kamu lebih gampang dihidrasi, pusing, gak bisa kerja, pingsan, ah malah repot kemana. Jadi gak bijaksana aja menurut aku. Terus nasi putih gimana? Gak boleh. Emang ini nasi putih jelek? No, nasi putih bukan karbohidrat jelek. Kenapa aku saranin kamu untuk mengkonsumsi jenis karbohidrat, yang glycemic indexnya masuk ke dalam kategori medium? Ini karena biasanya jenis karbohidrat di kelompok ini, kandungan seratnya jauh lebih banyak dibandingkan nasi putih. Kayak contohnya talas, tiwul, ubi, itu seratnya jauh lebih banyak dibandingkan nasi putih. Terus emang kenapa kalau seratnya lebih tinggi? Analoginya kayak gini, anggap kamu dalam sehari mau mencapai goal serat harian kamu, which is 20-30 gram serat per hari. Ambil tengahnya lah, 25 gram sehari. Itu goal kamu. Kalau kamu cuma ngandelin dari sayuran doang, gak dibantu sama jenis karbohidrat lain yang kamu makan, kan? Repot banget! Karena untuk tembus 25 gram serat per hari, kalau dari sayuran aja dan cuma dari wortel doang, ini kamu harus mengkonsumsi sekitar 900 gram wortel. Kalau pakai buncis, ini harus sekitar 700 gram buncis. Kalau pakai genjer, ini sekitar 1 kilo genjer. Gimana caranya makan kayak gitu? Sedangkan kalau kamu konsumsi karbohidrat yang dari sananya udah tinggi serat, terus ditambah buah, ditambah kurma, ini buat tembus 25 gram tuh kayak lebih ringan. Gak harus kilo genjer juga. Masih dipiring makan selanjutnya adalah protein. Nah, protein ini sifatnya sangat wajib. Kenapa? Karena again, tubuh kita ini semuanya perlu protein. Metabolisme pun perlu protein. Jadi jangan sok-sokan, aku mau mempercepat metabolisme minumnya pelantik. Hei! Makan protein dulu yang benar. Kalau emang niat. Oke, protein ini bisa jadi jenis apapun. Untuk kamu yang sehat, gak usah takut-takut dan gak usah dada ayam rebus terus setiap hari. Ngapain? Kamu bisa makan apa aja? Bisa putih telur, bisa seafood? Boleh. Udang? Kenapa enggak? Cumi? Yes! Apalagi tahu tempe? Boleh. Daging sapi? Cari yang lean. Mulai daging. Next-nya adalah lemak. Nah, ini masih banyak dari kalian yang takut makan lemak. Karena mindset-nya kalau lemak akan otomatis menjadi lemak tubuh. Padahal tidak seperti itu ya. Lemak ini meskipun bahasanya mirip kayak lemak badan. Lemak seram banget. Tapi lemak dari makanan ini perannya banyak banget dan krusial banget. Salah satunya adalah membantu dalam penyerapan vitamin. Dan lemak juga khususnya di wanita. Konsumsi lemak yang ideal. Ini membantu hormon kita untuk regulasinya lebih stabil. Kalau kamu terlalu rendah lemak, Biasanya selain mood yang terganggu, hormonal juga terganggu. Kalau untuk lemak, Hindari lemak trans, Kurangin lemak jenuh, Dan perbanyak lemak tidak jenuh. Contoh-contoh lemak tidak jenuh itu apa aja? Ini aku pisahin jadi dua jenis kategori. Lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda. Untuk lemak tidak jenuh tunggal, Ini contohnya ada Canola oil, Olive oil, Dan kacang-kacangan. Ini kacang-kacangan juga ada banyak. Ada kacang mete, Kacang amon, Dan lain-lain. Dan untuk lemak tidak jenuh ganda, Di antaranya adalah Lemak dari ikan, Ikan, salmon, atau makarel. Ada juga dari biji buka matahari. Terus lemak dari bijen. Dan minyak-minyak lainnya. Sejenis minyak jagung, Minyak kedele, Dan lain-lain. Step terakhir di dalam piring makan adalah Sayur. Intinya dalam sehari kebutuhan serat manusia dewasa adalah 20-30 gram per hari. Dan ini harus dipenuhin. Sayangku. Untuk jenis-jenis sayur sendiri, Sebenarnya di Indonesia banyak banget sayuran murah Yang seratnya tinggi, Tapi kayak bisa matching sama makanan kita sehari-hari. Ini adalah list jenis-jenis sayuran yang tinggi serat. Di antaranya ada rebung, Ada nangka muda, Ada walu alias labu, Ada bunga papaya, Apa yang banget. Catatan penting dari mengkonsumsi sayur adalah Aku sangat menganjurkan kamu untuk mengkonsumsi Tiga jenis atau tiga warna sayur berbeda secara bersamaan. Mau ini dilodeh, dibikin serasem, Dibikin salat, Bikin dabu-dabu, Apalah terserah pokoknya. Kenapa harus tiga gitu kan? Yah, itu idealnya tiga aja menurut aku. Karena dengan beda jenis atau beda warna, Ini juga gizi yang terkandungnya berbeda, Antioksidan yang terkandungnya juga berbeda, Dan kombinasi jenis seratnya juga berbeda. Step selanjutnya adalah aturan minum. Nah, untuk aturan minum ini, Aku ambil saran dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Which is 8 gelas per total 1 hari selama kalian puasa. Jadi aku saranin kalian punya gelas, Yang ukurannya itu 250 ml air. Atau kalau misalkan gak mau gelas, Ya udah langsung aja cari botol yang ukurannya 2 liter. Ya guys, gini-gini. Ini bukan endorse by the way, Cuma contoh aja. Ini adalah urutan dan rangkuman dari semua step diet yang udah aku jelasin tadi. Kalau misalkan kamu perlu, Kamu boleh screenshot. Pertama, setelah bangun sahur, Minum air putih 1 gelas. Nah, air ini bisa langsung udah dicampur dengan cuka alami, Atau boleh air putihnya aja. Lalu, makan 2 kepal sayur, 3 jenis atau 3 warna sayur. Selanjutnya, baru masuk ke piring utama. Nah, piring utama ini terdiri dari protein, Karbohidrat kompleks yang medium glycemic index, Dan juga termasuk lemak baik. Setelah itu, baru makan buah. Nah, buahnya sekarang ini bebas. Boleh yang long glycemic index, medium glycemic index, tinggi glycemic index, terterak. Karena di dalam perut kamu sekarang udah ada cuka alami, Udah ada serat, udah ada protein. Jadi, apapun jenis buah yang kamu makan, Ini tidak akan melonjakan gula darah secara ekstrim. Terakhir, sebelum imsak, Minum lagi 1 gelas air. Fast forward, sudah waktunya berbuka puasa. Nah, saat perut kosong, Minumlah 1 gelas air. Nah, air ini bisa sudah dicampur cuka alami, Atau cuka alaminya dilarutkan secara terpisah. Lalu, setelah itu, konsumsi 1-3 kurma. Make sure porsinya nggak kebanyakan. Lalu, kalau misalkan kamu nggak ada kurma, Kurma bisa diganti dengan jenis buah-buahan yang rendah glycemic index. Seperti apukan, kiwi, sirsat, Atau bisa juga dengan agar-agar buah yang tanpa tambahan gula. Setelah makan takjil rendah gula, Disarankan untuk kamu break dulu, Atau sholat dulu. Nah, setelah itu kamu minum lagi, Baru masuk ke makanan utama. Nah, untuk makanan utamanya, Ini masih mirip sama sahur. Jadi, terdiri dari 3 jenis atau 3 warna sayuran. Udah gitu, 1 piring makanan yang terdiri dari protein, Karbohidrat, dan juga lemak. Setelah makan, ini bisa langsung, Atau bisa break dulu, terserah kamu. Kamu boleh konsumsi buah apapun yang kamu mau. Jadi, ini mirip sama sahur. Nah, ini porsinya kurang lebih 1 mangkuk tangan kamu. Kalau misalkan kamu ngerasa, Aduh, tapi tadi pas sahur tuh aku makan buahnya udah banyak deh. Nggak masalah. Slot buahnya ini bisa kamu ganti, Jadi, slot untuk makan takjil manis. Dari jeda kamu makan takjil manis, Sampai kamu tidur, Kamu masih ada sisa 4 gelas air minum, Untuk kamu habiskan. Terserah kamu mau minum dimana aja, Yang penting 4 gelas ini harus lunas. Tips terakhir, Ini adalah olahraga. Nah, untuk olahraga, Sebenernya ini bisa dilakukan, Bisa juga nggak dilakukan. Terserah kamu, sebenernya. Karena selama kamu berada di kalori defisit, Again, piramida lagi, Fat loss masih sangat mungkin untuk terjadi. Tetapi, Kalau kendalanya kamu punya perut kendur, Kayak aku dong, Terus pengen perutnya lebih singset, Ya nggak bisa. Kalau cuma dari diet aja, Tetap harus ada usaha yang berhubungan dengan physical activity. Nah, untuk kalian yang pernah ngalamin, Yang aku alamin, Dan pengen bertransformasi kayak begini, Aku saranin kalian ikutin workout schedule, Yang ada di dalam PDF for weeks ini. Nah, aku kasih spoiler sedikit, Jadi, workout schedule-nya bentuknya kayak gini, Ini terdiri dari 4 minggu, Dari day 1, day 2, day 3, sampai day 2, 8. Nah, dari workout schedule ini, Ini ada banyak banget hari yang disini, Aku latihannya ini, Menargetkan kalian untuk fokus di inner abs. Inner abs ini, Fokus utamanya otot TVA, Which is, ini adalah otot abs kita yang paling dalam, Yang fungsinya sebagai corset alami kita. Corset alami ini, Yang menentukan seberapa kendor, Dan seberapa sinkset perut kita. Nah, aku mau masukkan workout itu ke dalam schedule ini. Sedangkan untuk tutorial videonya, Nanti akan aku upload di TikTok sama di Reels aku. Karena kan kalau di PDF bingung ya, Jadi aku demoin aja di TikTok sama di Reels, Gimana caranya latihan TVA. Nah, di dalam schedule, Ini juga ada harinya, Nanti untuk fokusnya di otot pelvic floor, Khususnya ini untuk orang-orang yang udah ngelahirin sih, Biasanya pelvic floor itu kendor. Apalagi ngelahirinnya normal. Kalau kamu udah bisa ngelatih itu, Nanti akan ngelihat transformasi perut yang berbeda banget. Penjelasan singkat tentang 4 Week No Stress Flat Belly Program ini. Jadi intinya, Aku sengaja bikin ini tuh adalah, Untuk pemula yang sering masih terkecoh sama tips-tips, Mengecilkan perut. Jadi banyak dari kalian yang berpikiran, Kalau untuk mengecilkan perut itu harus olahraga abs. Sit up, crunch, plank, Apalah, pakai krim pembakar lemak, Alat getar. Sebenernya itu tidak efektif sama sekali, Bahkan sudah diteliti kalau itu, Tidak bisa menyusutkan volume perut yang buncit. Jadi disini, Selain aku mengajarkan tentang fat loss yang lebih sederhana untuk pemula, Disini juga aku ngejelasin, Kalau sebenernya cara mengecilkan perut yang paling bener itu kayak gimana. Terus disini juga aku ngasih step by step, Untuk kalian yang sering buncit tiba-tiba, Tapi terus kalian tuh bingung, Aku perasa kemarin berat-berat udah turun, Terus perutnya udah rata, Kok hari ini buncit? Why? Jadi ternyata penyebab buncit itu, Tidak cuma lemak, Ada banyak banget penyebab buncit, Yang kita gak sadarin, Tapi kita sering main fitnah, Kalau itu tuh pasti karena lemak gitu. Nah itu tuh, Aku pengen coba, Ngasih tipsnya ke kalian, Biar kalian hidupnya bisa lebih tenang. Harganya berapa? Ini sengaja harganya aku bikin murah, 98 ribu, Supaya dari anak kuliah, Sampai orang yang udah kerja, Semuanya masih bisa menjangkau. Cara belinya, Kamu bisa langsung ke deskripsi box, Terus nanti disitu ada tulisannya program, Atau flat belly program, Nah kamu tinggal klik link tersebut, Nanti kayak di direct ke whatsapp, Dan itu kayak simple banget, No, ribet-ribet, Gak lewat website, Gak segala macam, Pokoknya kayak gampang banget, Tinggal diikutin aja step by stepnya. Kalau misalkan kamu, Bener-bener mau serius diet, Udah nonton youtube video aku, Dan ngerasa kayak pengen lebih lengkap infonya, Atau kamu struggle sama masalah buncit, Aku saranin, Mungkin kamu invest disini, Ini bisa one off kayak, Bekel kamu, Untuk kamu ngelaksanain diet, Biar lebih relax jalaninnya. Again, No stress. Oke guys, Thank you buat video kali ini, Semoga ibadah puasa kalian lancar, Dan semoga apapun cita-cita kalian, Yang berhubungan dengan diet dan tubuh kalian, Itu juga terjalanin dengan lancar. Aku sebisa mungkin, Menyederhanakan semua tips, Di dalam satu video ini, Aku paham buat beberapa orang, Ini mesti kayak berat banget. Kayaknya apa sih pusing? Tapi percayalah guys, This is the best that I can do, Buat meminimalisir, Penjelasan yang ribet, Jadi sederhana, Memang diet, Ya mau gak mau, Harus dipelajarin gitu. So ya, Semangat dietnya, Kalau ada tambahan informasi, Atau ada any question, Kamu bisa tanya di kolom komentar. Bye bye.